Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain kantin sekolah simulator dan ya sepertinya ini akan menjadi video terakhir kantin sekolah simulator karena kita udah di chapter 4 part ke sekian part keempat kayaknya saya lupa jadi ya tanpa bahasa-bahasa kita langsung aja kerjain misi let's go jurnal quest oke rencana jahat bicara dengan talik di malam hari let's go tidur dulu oke saya udah tidur tadi apakah talik ada di depan rumahnya Oke benar Ayo bicara-bicara Hai hai apakah semuanya baik-baik saja jelaskan situasi um hitam merencanakan sesuatu lagi kita itu memang harus mencoba untuk menghentikan hitam tapi kenapa kamu membebaskan seorang tahanan itu sangat berbahaya Apakah kamu yakin tahanan itu silasis atau siapala itu bisa dipercaya Bagaimana kalau dia kabur kamu yang akan menangkapnya Oke kita bilang aku percaya dia baiklah aku juga akan mempercayai mempercayai penilaianmu semoga dia segera kembali dengan bukti-buktinya sebaiknya kamu sekarang pergi untuk menemani ibu Sarah aku takut kalau hitam menjalankan rencananya lebih cepat dari perkiraan kita aku juga akan menghubungi pihak kepolisian agar mereka bisa lebih serius untuk menanggapi masalah ini Oke kita karya akah sekarang Oke karya ah let's go let's go Oke selamat datang di area A kita cari Sarah Sarah atau siapa tadi Oke ada orang di sini di sini Oh Oh udah ada Sarah dapat surat Hai Oke dia kemana ke belakang Hai Oke apa yang terjadi next Oh oh itu silasis ya Hai siapa kalian Hahaha lo gak perlu Tahu kita siapa Sini kasih kita duitnya aja Tidak aku tidak punya uang Jangan bohong Gue tau lo baru aja dapet warisan yang sangat amat banyak Jadi cepat kasih sini Tidak akan Uang ini akan didonasikan untuk para korban kejadian Kalau begitu donasikan saja ke kami Hahaha Oh no Kita datangin dia Oke sama pukul sama pukul Oh Wah cepetan kasih duitnya Hmm siapa lo Temen dia ya Ngapain lo ikut campur Pergi aja lagi Orang kita cuma latihan drama ya kan manis Jangan mengancam Sarah Bacot banget lah Penjaga kantin doang aja So jago banget Lo mau ngapain jadi sopa lawan Maju lo Oh kita Berkelahi men Wow Waduh 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 kok kontrol saya jadi gini Waduh Waduh sabar sabar kontrol saya Aneh banget dah Oke kita bunuh dulu yang ini Oke dia jatuh dia jatuh Sekarang kita lawan dia Punuh dia hidup lagi Yaelah Oke nice Kok bisa hidup lagi 2000 years later Oh Kayaknya kita harus buat mereka bersekarat dulu dua-dua terus kita Oke oke Kita coba ya Kita buka dulu Oke Kelebihan saya pukulnya Oke Oke Sekarang udah bisa Kita kesin dulu Oh terus ini Oh nice 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 Sial kuat juga loh Ah awas aja lo penjaga kantin Mungkin lo bisa kalahin kita sekarang Tapi siap-siap aja balas dendam kami Dan lo Sarah Jangan kira ini selesai Kita gak bakal pergi sampai harta itu lokasi ke kita Kita tahu lo tinggal dimana Sarah Kalau lo gak siapin duitnya pas kita balik Jangan harap lo bisa ketemu anak lo lagi Waduh Bobo-bos Apa Iya lo denger kan Dan lo gak usah mikir buat lapor ke polisi Ya itu kalau lo masih pengen lihat anak lo selamat Oh no Diancam guys Diancam Terima kasih banyak Kalau kamu tidak ada Aku tidak tahu apa yang akan terjadi Tidak disangka Di tengah-tengah tragedian ini ada saja orang-orang yang mengincar harta ayahku Aku harus pulang dulu Aku beritahu suamiku tentang ini Jelaskan tentang Hitab Hah masih Hitab? Dia temannya suamiku loh Mana mungkin dia sejahat ini Kamu jangan gosip sembarangan Yaudah sekali lagi terima kasih ya Tetapi kamu tidak perlu ikut campur urusan ini Ini masalah berbahaya Aku tidak ingin kamu juga terlibat Tenang saja Setelah aku pulang Aku yakin suamiku punya solusinya Kami juga akan ke kantor polis untuk mengatasi para penjahat itu Oh no Dia tidak tahu kalau dia di jebak Saya mau kemana lagi nih Pergi karya A Pagi hari ya Pagi ya Oke Udah pagi hari Kita langsung cari Sarah maybe ya Kita ke Sarah Coba Kalau tidak ada berarti di taman Oh ini dia ada Lasses Oh no Eh kamu ngapain disini? Kamu sedang ngapain? Aku sedang mengumpulkan bukti Sudah banyak Tapi aku masih memerlukan sedikit bukti lagi Dimana rumahmu? Nanti malam aku akan kesana Beritahu alamat Baik Sampai jumpa Oke Sekarang kita kemana? Kemana lagi? Halo kemana? Bicara dengan Lasses malam hari ya Malam lagi Oke Selamat malam Oh ini dia Lasses kesini Halo Lasses Hei ini aku Aku sudah mengumpulkan semua buktinya Tapi boleh duduk aja Enggak ini bakal lama Kita ngobrolnya Baik silahkan Oke Jadi aku udah bawa semua buktinya Mengumpulkan seluruh bukti ini Sangat sulit dan sangat berbahaya Aku yakin dengan bukti-bukti ini Kita pasti akan masuk penjara Tapi sekarang sudah malam Jadi mendingan kita ke kantor polisi Besok pagi aja Sekarang mendingan minum dulu ya Aku udah bawa jus jeruk Oke Jangan sampai kita ditipu sama jus jeruknya Aduh Ada cutscene Jangan bilang ditipu Oh Pingsan kah kita? Yaelah kita pingsan guys Tertipu Sementara itu Oke Jadi menurutmu lebih baik kita Kasih aja uangnya ke mereka Tapi bagaimana dengan para korban? Mereka akan sangat terbantu dengan uang ini Tapi mereka mengancam kita Sarah Mereka juga mengancam keselamatan Ivan anak kita Ini sangat berbahaya Apakah menurutmu para korban itu lebih penting daripada nyawa kita? Lebih penting dari Ivan? Oke tapi pasti ada cara lain Kita tidak boleh menyerah semudah ini Oke Sarah Aku akan pergi melaporkan ini ke kantor polisi sendirian Kamu tidak usah ikut? Tunggu sebentar Sarah Maaf ya sayang aku tidak bisa Tidak bermaksud seperti itu Aku hanya khawatir kalau mereka melakukan apa-apa kepada kita Aku yang akan pergi melaporkan ke kantor polisi Kalau kamu pergi aku takut sesuatu yang terjadi kepadamu Di perjalanan ke sana Kamu tetap disini dan jaga Ivan ya Oke Sayang gak pernah lihat si Ivan yang mana? Oh my god Ivan masih baik guys Uh pin guys Bukan Oke Ada yang ketok-ketok pintu Oke apa yang terjadi disini? Cek jendela Oh no Kok lari? Oh no Dikejar dia Sama si Hitab Oke No Si Lasis juga ikut guys Oh no Oke Kenapa kalian kesini lagi? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kan kita udah bilang Kasih uangnya Kalau enggak anak lo bakal kenapa-kenapa? Tidak Memang kalian pikir menambah 1-2 anggota akan membuatku takut? Lo emang gak mau lihat anak lo lagi ya? Ikuti saja Ikuti saja kita Kita hanya ingin hartamu Oh no Apakah ini penyebab kematian Sarah? Oke Oh No No My god Oke Hei Hei akhirnya kamu bangun Syukurlah aku sangat takut kalau terjadi sesuatu kepadamu Ada apa? Ada apa? Kamu sudah tidur lebih dari 15 jam Aku sampai menghubungi rumah sakit Tapi kata dokter kamu hanya tertidur pulas Oh iya semalam Saat kamu tertidur ada kejadian lagi di area B Kali ini korbannya seorang perempuan dan seorang bayi Oh no Ayo Kalau kamu sudah bangun ikut aku ke pemakaman No Kita karya B ya Oke 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 No 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 Oke kesini Dimana 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 disini ya Disini kah? Bukan bukan Oh yang ini sudah kebuka kah? Oh sudah kebuka guys No 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 Ada orang disitu Oke permisi Oh sorry Oh no Saya sangat berterima kasih atas kedatangan semua yang hadir disini saat ini Terima kasih juga atas doa dan ucapannya Sarah Sriku meninggal karena serangan sebuah makhluk berbahaya Dia meninggal saat sedang kabur sembari menggendong Ivan anak kita Seharusnya aku tidak meninggalkannya sendirian Kalian semua kenal Sarah Dia selalu suka membantu dan suka mengurus taman-taman di kota Walaupun dia datang dari keluarga kelas atas namun dia selalu ingin hidup sederhana Kalau saja makhluk itu tidak ada pasti Sarah tidak akan pergi meninggalkan kami Sebelum menemukan Sarah Saya sempat melihat makhluk itu Makhluk itu adalah sebuah alien Monster alien itu yang mengambilnya orang-orang kesayangan kami Oleh karena itu saya Meon berjanji akan menjaga kota ini dari kejadian ini lagi Istri dan anak saya akan menjadi korban terakhir di kota ini Saya Meon akan mencalonkan diri sebagai wali kota Warneton Saya akan donasikan 100% uang pribadi saya kepada seluruh korban Dan juga saya akan membangun patung untuk mengingatkan jasa Sarah di setiap taman Oh no Saya akan bekerja sama dengan kepolisian agar masa ini teratasi dan menangkap semua yang terlibat Dukung saya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk Warneton yang lebih aman dan lebih damai Lihatkan itu guys Oh no Screenshot dulu buat thumbnail Tragis sekali ya Sarah sudah berusaha untuk melindungi anaknya namun ada yang aneh Apa maksudmu jelaskan tentang lasas Ah jadi sebelum kamu pingsan kamu minum bersama si tahanan itu Jadi menurutmu si tahanan itu yang membuatmu pingsan Mungkin lasas hitab dan meon bersekongkol Hah apa Kalau hitab dan lasas bersekongkol masih masuk akal Tapi Meon Suaminya sendiri Kamu tidak lihat betapa sedihnya dia saat mengucapkan kata-kata tadi Aku tidak bisa percaya bagaimana seorang suami bisa membunuh istri dan anaknya semudah itu Hmm Sebagai sepupumu aku akan mendukungmu Tetapi ini adalah skandal yang cukup besar Mereka adalah orang yang berkuasa Kata-katamu ini bisa saja membahayakan nyawamu Jadi maaf sepupu Tapi aku akan melarangmu untuk membicarakan ini kepada siapapun Mereka sekarang sudah punya dukungan warga Mereka juga punya uang Bahkan para polisi juga berpihak kepada mereka Kamu jangan sekali-kali berpikir untuk mendekati mereka Aku yakin pasti suatu saat kebenaran akan terungkap juga Tapi mungkin tidak sekarang Mungkin perlu satu tahun lagi atau lima tahun lagi Atau sepuluh tahun lagi Atau bahkan dua puluh tahun lagi Dan kota ini besar Kamu tidak harus mengerupakan dirimu sendiri hanya untuk ini Bisa saja orang lain Bahkan bisa saja nanti kamu berkeluarga dan punya anak-anakmu yang mengungkapkannya Ya kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan Jadi sebaiknya kita tidak membahas ini lagi ya Aku tidak ingin kehilangan kamu Jadi tugas kita hanya sampai sini saja Semoga ibu Sarah dan Ivan bisa tenang di alam sana Kamu jangan lupa diserah ya Aku pulang duluan Oke sampai nanti Oke Jadi sudah ya guys Apakah akan ada update lagi Oh sudah tamat Diserah sesuatu Oke Jadi ya teman-teman Itu saja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax